assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan gua Asef di channel refocus yang akan melanjutkan lagi recap alur cerita film High and Low The Movie dimana kali ini kelima Gengsword akan melakukan tawuran besar-besaran karena wilayah mereka yang telah dihancurkan dan untuk kalian yang belum menonton season 1 dan 2 nya bisa Scroll di video channel ini cuy ya seperti biasa siapkan dulu udut kopinya cuy biar enak dilihat kita gas di awal film diperlihatkan terjadinya peledakan di kota Nameles yang merupakan markas besar geng rude boys disana kota Nameles pun hancur dilahap si jago merah semua warga mencoba untuk menyelamatkan diri semoki yang melihat hal itu langsung marah dan berniat untuk balas dendam dan ternyata di tempat lain juga terjadi peristiwa yang sama kota wilayah Sanorenggo diserang oleh geng maikti warrior bahkan Naomi yang sedang sendirian juga diganggu oleh mereka tapi untungnya Barodak kota Sanorenggo pull squad datang kesana kursor jenokat emera tanorenggo pun langsung membantai reman-reman itu dengan mudah setelah itu Cobra melihat kebaran api yang sangat besar di wilayah Nameles saking besarnya kebaran api itu Amamiya berada di tempat lain juga bisa melihat kebaran api itu karena penasaran Amamiya pun bergegas pergi ke sana di tempat lain White Rascal juga diserang oleh geng maikti warrior disana geng itu membantai semua bawahan White Rascal dengan sangat mudah Akibat kejadian itu Rocky pun marah karena beberapa wanita White Rascal juga telah diculik oleh mereka Setelah itu maikti warrior melakukan penyerangan kepada SMA Oya Bahkan Seki yang dianggap kuat juga tidak sanggup untuk melawan si Ice yang merupakan pemimpin geng maikti warrior itu akibat itu SMA Oya pun diacak-acak oleh maikti warrior kemudian Seki memberitahukan kepada murayama dan ia juga menyuruh murayama untuk segera menyerang balik kepada geng maikti warrior namun murayama tidak mau melakukannya karena ia menyadari bahwa anggota SMA Oya belum cukup kuat untuk menghadapi geng itu di sisi lain markas Daruma Ika juga diserang dan ternyata pelakunya adalah Kohaku dan Tsukumo meskipun berdua mereka dengan sangat mudahnya membantai dan menghancurkan markas Daruma Ika lalu keesokan harinya Yuga telah kembali dari sekian lamanya ia menghilang dan Ukyo memberitahukan bahwa markas Daruma telah diserang mendengar hal itu Yuga dengan sangat santui menyuruh barudaknya untuk melakukan penyerangan balik di tempat lain Rude Boys mengetahui bahwa penyerangan di wilayahnya adalah maikti warrior Smoky dan anggotanya juga memutuskan untuk balas dendam kepada geng itu sedangkan Amamiya Brother juga sudah sampai ke markas Nameles dan melihat keadaan disana sudah hancur dan menganggap pembakaran itu sangat keji di sana Hiroto dan Smoky sempat saling tatap muka ketika berpapasan dan Rude Boy pun langsung pergi ke markas maikti warrior untuk balas dendam disisi lain Tsukumo sedang memegang kunci motor milik Tatsuya tapi tiba-tiba Ryu datang dan mengajak Tsukumo untuk melihat sebuah pertunjukan dan ternyata pertunjukan itu adalah tawuran antara maikti warrior dengan Rude Boys disini Ryu sudah mengetahui bahwa Rude Boys akan balas dendam sehingga ia sudah mempersiapkan dan mengumpulkan pasukannya sehingga terjadilah tawuran di sana terlihat maikti warrior yang membawa senjata bisbol namun hal itu tidak membuat Rude Boys sekewalahan untuk menghadapi mereka tetapi di tengah-tengah pertarungan baru barudak maikti bermain curang dengan ngabal eduken botol kepada Rude Boys secara brutal dan tentu saja hal itu membuat barudak Rude Boys terpojok akibat pecahan botol yang berserakan dimana-mana melihat Rude Boy mulai kewalahan Smoky menyuruh anak buahnya untuk mundur namun tiba-tiba batuk berdahak Smoky kumat lagi sehingga ia pun diserang oleh Ryu menggunakan Samurai tapi tidak lama kemudian Amamiya Hiroto datang untuk membantu Smoky dibarengi dengan Ice yang juga datang ke sana namun karena kondisi Smoky yang melemah ia pun terkena tebasan samurai dari Ryu melihat itu Hiroto langsung menonjok Ryu tapi Ice tidak tinggal diam dan ia juga menonjok Hiroto tidak lama kemudian barudak Rude Boys datang dan membawa mobil untuk menjemput Smoky begitu juga dengan Hiroto yang memutuskan untuk mundur kemudian Hiroto memanggil dokter untuk menjahit luka tebasan yang dialami Smoky bahkan ia juga membantu memayar untuk biaya dokter itu namun tiba-tiba geng dop datang dan menculik lala secara cepat dan membuat Hiroto tidak sempat untuk menolongnya di tempat lain Kobra dan Yamato sedang menemui Kohaku tentu saja hal itu membuat mereka senang karena mereka sudah lama tidak bertemu dengan Kohaku namun Kohaku malah mengatakan kalau ia ingin mengambil alih wilayah Sword bahkan Kohaku juga menenggel Yamato dan Kobra di sini Kobra pun menyadari bahwa kekacauan di Sword ternyata ulahnya Kohaku sesudah itu tanpa rasa bersalah Kohaku pergi dari sana setelah sampai di base campnya Sukumo memberitahukan bahwa kekacauan Dinamelis telah memakan banyak korban dan Sukumo menyuruh Kohaku untuk menghentikan tindakan ini namun tiba-tiba Lee datang dan menyelah omongan mereka di sini Lee dan Kohaku ternyata berencana untuk melakukan penyerangan yang kedua kepada Sword yang dimana penyerangan itu akan dilakukan dua hari lagi sedangkan di tempat lain Kobra dan Yamato masih tidak menyangka dengan perubahan Kohaku yang dimana dulu Kohaku selalu respect dengan baladnya sendiri tetapi tidak lama kemudian Sukumo datang ke sana dan ia memberitahukan bahwa Kohaku akan melakukan penyerangan kedua kepada Sword ia juga mengatakan kalau Mighty Warrior dan Doop telah bergabung dengan Kohaku dan mereka telah menyiapkan pasukan sebanyak 500 orang untuk penyerangan itu di sini Sukumo menjelaskan tentang tujuan Kohaku yang dimana ia ingin balas dendam kepada Kuryu Group karena Kohaku sudah mengetahui bahwa Kuryu Group telah yang telah membunuh Tatsuya lalu Sukumo memberikan kunci motor milik Tatsuya kepada Kobra dan Sukumo juga meminta untuk diberikan kepada Kohaku dalam peperangan nanti tidak lama kemudian Naomi datang dan mendengar obrolan mereka Naomi pun langsung mewek karena ia menyadari bahwa jika Tatsuya ada ia pasti tidak ingin Kohaku melakukan balas dendam sehingga Naomi pun menyuruh Kobra dan Yamato untuk menghentikan tindakan Kohaku kembali ke Kohaku terlihat ia sedang galau dan memikirkan tentang kenangannya bersama Tatsuya dan tiba-tiba Li datang lagi lalu diceritakan awal pertemuan antara Kohaku dengan Li pada saat itu Li menemui Kohaku yang sedang hulang-hulang di sini Li memberitahukan bahwa pembunuh Tatsuya adalah Kuryu Group bahkan Li juga memberikan berkas-berkas untuk dijadikan bahan bukti jadi Li ini adalah anak Bos Mafia dari grup lain yang berniat untuk menghancurkan Kuryu Group sehingga tujuan ia dan Kohaku pun sama yaitu ingin membantai habis Kuryu Group kemudian Li juga memberikan pasukannya kepada Kohaku yang ternyata itu adalah Mighty Warrior dan Dove di tempat lain Noboru menjelaskan tentang tujuan Kuryu Group yang ingin menguasai wilayah SWAT sesuai apa yang ia tahu saat bergabung di sana yang dimana mereka ingin membuat sebuah bar kasino di wilayah SWAT dan tentu saja mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari kasino itu sehingga dulu Kuryu Group ingin menghancurkan Mugen yang masih menguasai kota dan karena kepintaran Noboru di sini ia menduga bahwa kematian Tatsuya juga disebabkan oleh Kuryu Group dan meskipun ada barang bukti Kuryu Group tidak bisa ditangkap karena polisi sudah disogok oleh mereka di tempat lain Smokey sudah sadar lalu Hiroto menunjukkan foto kakak tertuanya yang telah hilang dan terungkap kemunculan Amamiya Brother ke permukaan ternyata untuk mencari kakak tertuanya yang telah lama hilang dan kebetulan Smokey mengetahui keberadaannya namun sebelum itu ia meminta Hiroto untuk menyelamatkan Lala terlebih dahulu sebelum ia memberitahukan keberadaan kakaknya itu dan Hiroto pun langsung gasken dan mengajak Masaki untuk menyelamatkan Lala keesokan harinya adalah hari H untuk berperang disini Cobra dan Yamato memutuskan untuk berangkat berdua saja namun tiba-tiba Chiraru and the Gang datang dan mengatakan bahwa mereka juga akan berangkat untuk perang hingga akhirnya mereka pun berangkat saat di perjalanan mereka bertemu dengan Murayama disini ternyata Murayama juga ikut berperang sebagai wakil dari Oya namun mereka berangkat hanya bertiga karena Murayama tidak ingin melibatkan teman-temannya yang kemungkinan dalam tawuran kali ini akan memakan banyak korban tapi tidak diduga ternyata Barodak SMA Oya datang membawa pasukan dengan ngabem mobil dua truk sekaligus mantap bos sedangkan Dwight Rascal juga ikut berangkat ke sana dengan motobotnya begitu juga dengan Rude Boy meskipun tanpa Smoky mereka juga pergi ke sana untuk ikut berperang lalu gak mau ketinggalan pasukan terakhir yaitu Daruma Ika juga menyusul ke sana dengan sangat santuy hingga akhirnya kelima geng SWORD pun bersatu untuk tawuran besar di sisi lain Kohaku sudah siap menggerakkan pasukannya untuk melawan SWORD sebelum tawuran seperti biasa mereka popelontongan dulu dan terlihat pasukan Kohaku sangat banyak dibandingkan Barodak dari SWORD tetapi hal itu malah membuat Barodak SWORD semangat untuk tawuran sehingga Bakuantam pun terjadi di sisi lain dari pertarungan itu anggota geng Dope sedang mengamankan wanita-wanita yang nanti akan dijual termasuk Lala begitu juga dengan Mikey Warrior orang-orang terkuatnya juga ikut turun untuk tawuran di pertarungan pasukan musuh terus bertambah sehingga membuat Barodak SWORD mulai kewalahan namun tiba-tiba Amamiya Brother datang ke sana dengan tujuan untuk menyelamatkan Lala Barodak SWORD yang melihat hal itu langsung bangkit dan meneruskan lagi tawuran itu lalu Ukyo dan Sakyo berusaha memindahkan sebuah kontainer untuk menutup jalan untuk menghentikan pasukan musuh yang terus bertambah sedangkan Amamiya dememetrikan untuk melewati kontainer itu lalu mereka berdua dicegat oleh Ace dan bawahannya disini Hiroto memutuskan untuk melanjutkan duelnya yang tertunda saat membantu Reed Boys dengan si Ace ini sedangkan Masaki akan melawan semua bawahannya setelah cukup lama tawuran akhirnya Kobra dan Yamato berhasil masuk ke markas besar yang dimana tempat Kohaku berada tetapi anggota Mighty Warrior datang untuk mencegahnya sedangkan Kohaku sedang membakar fotonya saat bersama Tatsuya lalu Tsukumo datang dan menceramehi Kohaku agar menghentikan tindakannya ini dan ternyata rencana Kohaku adalah menguasai SWORD dan menghancurkan Kurio Group yang mungkin saja akan hancur bersama dirinya sendiri mendengar Tsukumo yang loba bacot Kohaku langsung marah karena ia sudah diselumuti dengan kepencian bahkan ia juga berani menenggel Tsukumo hingga ngacleng jauh dan jatuh ke lantai paling bawah tidak lama kemudian Kobra dan Yamato datang ke sana disini Kobra tanpa ragu-ragu langsung menonjok Kohaku dan ternyata tonjokan itu adalah momen perdanaannya kepada Kohaku karena dulu Kobra tidak berani untuk menyenggolnya apalagi menghajar lalu baku hantam 2 versus 1 pun terjadi dan disini terlihat sebagai mantan ketua Mugen Kohaku sangat kuat bahkan tendangan sakti Yamato pun juga tidak mempan kepadanya sedangkan Kobra terus di Smackdown berulang-ulang oleh Kohaku tetapi tiba-tiba Tsukumo bangkit dan langsung mendekek Kohaku sehingga pertarungan itu menjadi 3 lawan 1 namun itu tidak ada apa-apanya dengan skill baku hantam Kohaku yang mungkin lebih tinggi mereka bertiga terus menghajar Kohaku tapi ternyata Kohaku masih bisa membalikan pukulan mereka hingga akhirnya Kobra memberikan sebuah kunci motor milik Tatsuya kepada Kohaku dan disini Kobra mulai mengeluarkan bacot nojutsunya untuk menyadarkan Kohaku dan disini Kohaku mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Tatsuya dulu dimana Kohaku tidak boleh terikat oleh siapapun dan meyakinkannya apabila Mugen sudah tidak ada hubungan persahabatan akan selalu ada dan akhirnya Kohaku pun langsung tersadar lalu menangis disana setelah itu Kobra dan Yamato keluar dan langsung mendeklarasikan kemenangannya seketika hal itu langsung membuat Baru Dark Sword langsung berteriak sedangkan Hiroto masih saja baku hantam dengan S lalu Masaki muncul dengan berhasil menyelamatkan wanita-wanita disana mendengar Kohaku telah kalah disini S pun memilih untuk munur karena mereka menganggap percuma jika diteruskan setelah itu Hiroto pun menyelamatkan Lala yang sedang disekap setelah peperangan usai tiba-tiba Murayama menghampiri Kobra untuk meminta Chiraru dikembalikan kepada SMA Oya hingga akhirnya mereka semua pun tertawa lepas karena berhasil memenangkan tawuran untuk melindungi wilayahnya dari kasino di akhir film diperlihatkan wilayah SWORD kini menjadi tentram kembali sedangkan Lee sedang dimarahi ayahnya karena telah gagal dengan misinya untuk menghancurkan SWORD lalu diperlihatkan juga dengan kemunculan pemimpin-pemimpin kuriu grup lalu diperlihatkan juga bahwa Amamiya beradar juga telah berhasil menemukan kakaknya dan film pun tamat mantap cuy selamat menikmati